Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita pencetikan kehadiran lahir obli Allah SWT Atas kinab karunia nikmat dan juga rahmat Untuk kita semua Di perjumpaan pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan spesial program Dan Alhamdulillah Kali ini narasumber yang sudah hadir Di sebelah kiri saya yang pertama ada Ustadz Muhammad Arief Wibowo SSI Beliau adalah ketua panitia Apel elemen dakwah MTA Dan di sebelah kiri beliau Di sebelah tengah ada Bapak Arief Wibowo SITMT Beliau adalah kepala bidang lalu lintas Di subkota Surakarta Dan di sebelah ujung ada Ustadz Jamaluddin AMD Beliau adalah seksi acara Apel elemen dakwah MTA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sekalian Kabar baik dan sehat semangat pagi ini Alhamdulillah Dan pemirsa nanti bisa bergabung Bincang-bincang bersama kami Di lain telepon yang sudah kami siapkan Di 0271 679 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 11 255 3000 Baik kali ini kita akan Mengusung pembincangan Yaitu sosialisasi apel elemen Dakwah MTA Yang insya Allah akan disenggarakan pada hari Rabu 19 Juli tahun 2023 Kita ke Ketua Panidya dulu ya Ustadz Muhammad Arief Wibowo SSI Sebenarnya untuk apel elemen Ini merupakan kegiatan Agenda besar MTA tahunan Atau bagaimana Apa latar belakangnya Dia adakan Harus apel Sebenarnya Kegiatan ini sudah pernah kita lakukan Tahun Berapa yang di 2014 2014 ya Waktu itu di Alun-alun utara Yang waktu itu sekaligus Apa itu Pengukuhan Satgas MTA Dari Profesor Dinsam Fridin Dan ini Ya baru Ini termasuk yang Kedua kali Kedua kali Apakah ini Termasuk acara tunggal Atau bagaimana Untuk apel ini Apel dan lokomat ini Adalah bagian dari Acara puncak Silatnas Jadi selain Mungkin Pornas Kemudian Apa itu Donor Dara Kemudian Ada Seminar Nasional Dan sebagainya Jadi acara pendukung Pendukung ya Jadi rangkaian ini Ini yang mengawali Atau yang bagaimana Ini yang perdana Yang mengawali Dari rangkaian itu Jadi dari Silatnas 4 Yang akan disenggarakan Yang keempat Di Waktu kapan itu Rencana akan kita laksanakan Hari Rabu Itu kebetulan pas hari libur Tanggal 19 Juli Di Parkir Stadion Manan Untuk silatnasnya itu sendiri Yang keempat Yang keempat Insya Allah akan dilaksanakan Bulan September Tanggal 24 Kalau tidak ada perubahan Masih ada waktu ya Tapi oke Pak Netia Waktu itu tetap berjalan Cepat sekali Baik Saya bergeser ke Seksi acara ini Ustaz Jamaludin AMD Ini seksi acara Pastilah punya Teknis pelaksanaan Apel ini Di benak awam Pastilah kayak semacam Upacara Di tanah yang lapang Luas Ada parade Seperti apa Formatnya Jadi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang diamanan kepada kami Selaku Seksi acara Dalam Apel elemen dakwah Gambarannya insya Allah Bahwa nanti akan diselenggarakan Apel Upacara sejumlah 5.000 Elemen dakwah Terdiri dari Yang pertama Ada pasukan Dari Satgas Beladiri Dan Satgas Setunah Sejumlah nanti 31 Kombi insya Allah Kemudian Ada Pasukan berikutnya Dari SAR MTA Insya Allah Nanti 3 Kombi Dan kesehatan Kemudian Pasukan ketiga Nanti Ada dari Relawan Yang terdiri dari Bankom Dan relawan MTA Bankom ini Bantuan komunikasi Yang istilahnya sekarang Teman-teman yang Menguasai di bidang komunikasi Lewat radio VHF dan UHF Kemudian Diri lawan Sejumlah 8 kompi Kemudian Ada 5 kompi Yang terdiri dari Anggota Satgas Parkir Satgas Terangstasi demikian ya 246 Sejumlah 5 kompi Dan yang terakhir Pasukan ke 5 Yakni Dari Pemuda MTA Siswa SMMTA Dan dari PONPES Sejumlah 5 kompi Jadi Ada 5 ribu Insya Allah Nanti pendukung Dalam kegiatan tersebut Yang insya Allah Nanti semoga Istilahnya akan Menggambarkan Menggambarkan Bahwa Ini Wujud Syukur Majulis Tafsir Al-Quran Menunjukkan Sebagaimana Kalau di surat 2 hari Yang terakhir itu kan ya Pak Amman Bini Mati Reprikah Pak Hadis Jadi kita menunjukkan Ini Alhamdulillah Masih Tafsir punya Pendukung kegiatan dakwah Sejumlah ini Yang semuanya Tidak merasa Paling penting Merasa musawa Duduk sama Berdiri sama tinggi Dan bersatu Padu kompak Dan Penggambaran pasukan Ini adalah Sama seperti Cluster pada saat Kebencanaan Ngindan ya Jadi penggolongannya Kemarin diarahkan Dari Mas Bu Nanti kita golongkan Sebagaimana penggolongan Pada saat Penanganan Cluster bencana Ada disitu Ada cluster lawan Ada cluster SAR Dan seterusnya Pembuka Dan seterusnya Itu yang pertama Akan diapelkan Kemudian yang berikutnya Nanti akan ada Unjuk Bukan unjuk Istilahnya Penampilan Kebolehan Ketika penanganan Bencana Oh simulasi ya Disitu nanti ada Bagaimana Kalau dispel disini Nanti gak surprise Nanti akan ada Apa istilahnya Penanganan Bagaimana menangani Korban dari ketinggian Menangani korban Korban yang terjebak Dalam struktur gedung Yang kolaps Kemudian penanganan Hingga akhir Sampai nanti akhir Bagaimana Krisis bencana Tertangani Demikian Kemudian yang terakhir Setelah Ada simulasi tadi Nanti Satgas kita Akan kita long Maksikan sebagai CR sekali lagi Tidak Dalam langkah Show of us Tidak ya Siar sekali lagi Bahwa kita menunjukkan Alhamdulillah Masjid-Masjid punya Sejumlah elemen Pendukung dakwah Yang nanti Akan bersama-sama Siap Pengamal Kehidupan dakwah ini Dengan tidak Apa istilahnya Arogan dan seterusnya Akan kita tunjukkan Untuk kita bariskan Dari Stadion Manahan Finish nanti Di Majelis Tafsir Al-Quan Pusat Jalan Rangga Warsito Kira-kira jaraknya Sekitar 2,5 km Demikian Mas Tommy Baik Ya ini Bagi pemirsa Yang baru saja Mengikuti Program spesial ini Jadi Acara ini Diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quan ya Dengan Segenap elemen Atau komponen Yang ada di dalamnya Baik Saya minta Sekali lagi ya Untuk Ustaz Jamal Menyampaikan ke Pemirsa Tentang komponen-komponen Tadi Kan bisa saja Ada sekian persen Dari pemirsa kita Baru Lihat nih acara ini Kalau yang sudah Melazimikan Pasti Oh Apa Relate gitu Pikiran Para pemirsa ya Tapi yang baru saja Kan ini Seperti Kayak Masih Apa Merabah-rabah Ini Ini apa Ini Kalau ada yang Pakai seragam Di tengah kita Apakah ini bagian dari Kepemerintahan Atau Bukan Begitu Boleh di Sekilas Komponen yang ada Di Yesan Majelis Tafsir Al-Quran Baik Sebagai Tadi Tadi kami Sampaikan Pembagiannya Berdasarkan Klaster Apa tadi Kompi Pasukannya Tadi Kami ulangi Dari depan Jadi Insya Allah Nanti Yang pertama Ada dari Satgas MTA Atau Satuan Tugas Yang nanti Penjelasannya Dijelaskan Di sendiri Oleh Kementeriannya Di sini Jadi ini Ini Pembagian Tugas Jadi Bukan Berarti Ada Semacam Matra-matra Kekuatan Seperti Yang Angkatan Kita Meskipun Bajunya Mungkin Saat ini Beda Tapi Tujuannya Satu Mengamankan Da'wah Islam Lugnya Lug Gitu Kemudian Yang Nanti Dijelaskan Oleh Kementeriannya Untuk Satuan Tugas Alhamdulillah Sejak Alhamdulillah Alhamdulillah Dibentuk Sudah Mulai Berkiprah Demikian Sejak 1980-an Kemudian Yang Disitu Nanti Ada Satgas Tunas Dan Protokoler MTA Protokoler Ini Yang Teman-teman Majelis Tafsir Yang Istilahnya Mengikromi Secara khusus Tamu-tamu Yang Hadir Di Majelis Pesat MTA Yang Dijelaskan Bangun Pesuta Itu Teman-teman Protokoler Satgas Tunas Ini Nanti Satgas Yang Usia Belia Berapa tahun Ini Di bawah 15 tahun Di bawah 15 Jadi Ini Semacam Cikal Bakalnya Ya Insya Allah Jadi Tunas Sudah Sudah Diperkenalkan Sudah Diperkenalkan oleh Komendannya Alhamdulillah Kemudian Yang berikutnya Pasukan berikutnya Dari SAR MTA Yang kita Tahu sendiri Bahkan di program Di TV Juga ada Search and Rescue Dan Keprahnya Sudah Kami kira Sudah Tidak perlu Dijelaskan lagi Insya Allah Komendannya Mas Ali Akbar Kemudian Masukan berikutnya Dari BANKOM BANKOM Ini sekali lagi Saya jelaskan tadi Adalah Elemen Masjid Yang Bekerja sama Dengan Kominfo Dan Kalau Kalau Kami sebut ya Radio Antara Indonesia Yang Berkolaborasi Menyelenggarakan Bantuan Komunikasi Yang Istilahnya itu Menggunakan Frekuensi Radio UHF Dan VHF Alhamdulillah Ijinnya sudah Komplit Dan seterusnya Elemen Anggutanya Terlatih Dan Senantiasi Ikut dalam Kegiatan-kegiatan Kebencanaan juga Dimana Ketika ada Kegiatan Kebencanaan Biasanya Jaringan Seluler Internet Terputus Alhamdulillah Dengan teman-teman Yang menguasai Komunikasi Komunikasi Radio 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 UHF Dan VHF Ini Komunikasi Untuk Penanganan Kebencanaan Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Kemudian Juga Ada Tim Kesehatan MTA Alhamdulillah Tentu Di MTA Juga Mempunyai Ada Klinik Kemudian Ada Klinik di PONPES Ada Klinik di SMP MTA Dan Klinik-klinik Yang lain Yang Dimiliki Oleh Siswa Ataupun Warga Yang Alhamdulillah Mereka Setiap Dalam Kegiatan Baik Kegiatan Da'wah Ataupun Kegiatan Kepencanaan Juga Berkiprah Dan Secara Sukarela Nah Ini Alhamdulillah Nanti Dikiprahkan Medis Para dokter Medis Dan Para medis Ada Teman-teman Penunjang Visioterapis Kemudian Istilahnya Itu Terus Jarum Dan Seterusnya Visioterapis Kan Penunjang Itu ya Kita Punya Medis Kita Punya Para medis Kita Punya Apotekar Dan Alhamdulillah Ini Betul-betul Menjadi Anggara Bagi Mas Tafsir Berikutnya Juga Ada Tim Dari Relawan Yang Ini Serba Guna Dalam Arti Kalau Istilahnya Untuk Kebencanaan Ini kan Search and Rescue Ini kan Sebagai Pasukan Pembuka Dimana Disitu Nanti Memastikan Bahwa Korban Semua Sudah Teratasi Demikian Dalam Segi Korban Jiwa Nanti Kalau Relawan Ini Biasanya Difungsikan Nanti Biar Cerita Sendiri Kemendanya Suka Harif Itu Mas Akan Biasanya Dalam Kegiatan Pemulihan Bencanaan Kemudian Tim 246 Ini Kode Kode Roda Nanti Ari Dari Disub Juga Mengetah Roda 2 Itu Berarti Sepeda Motor Roda 4 Itu Mobil Roda 6 Bus Dan Seterusnya Jadi Itu Latar Belakang Dari Kata Kata 246 Demikian Tim Yang Menangani Bagaimana Caranya Kegiatan Majlis Tafsir Angkoran Yang melibatkan Jumlah Masa Banyak Tapi Tidak Mengganggu Ketertiban Berlalu Lintas Insya Nanti Sudah Ada Satuan Tugas Yang Menangani Itu Secara Khusus Sekali Lagi Dalam Majlis Tafsir Angkoran Biasa Sekali Kegiatannya Adalah Sukarela Teman-teman Ini Dengan Latar Belakang Kegiatan Di Di rumah Yang Mungkin Bahkan Ada Yang Juragan Ketika Tugas Pengamanan 246 Mengamankan Roda 2 Sepeda Motor Roda 4 Mobil Roda 6 Dan Padahal Di rumah Latar Belakangnya Berlainan Tapi Berkiprah Di Masjid Tafsir Angkoran Untuk Mengurus Hal tersebut Ini Anugerah Bagi Kami Kemudian Yang Terakhir Dari Pemuda Nanti Akan Ada 5 Kompi Terdiri Pemuda Masjid Tafsir Bajun Nanti Sebagaimana Yang Kami Pake Saat Ini Kemudian Dari Sisi Masjid Tafsir Al-Quran Di Semanggi Ini Sekitar Satu Satu Nanti Kemudian Dari Ponpes Ini Pake Pemuda Kok Bisa Seksi Acara Pake Pemuda Apa Mungkin Bisa Dikenalkan Siapa Jatid Diri Seksi Acara Ini Kalau Di Masjid Tafsir Kami Didauhi Untuk Ngesui Pemuda Ini Menjadi Ketua Sejak Tahun 2021 Oh Berarti Ketua Pemuda MTA Yang Ada Di Pusat Ini Ustaz Jamal Ini Ya Belum Ustaz Ya Itu Tadi Detail Nanti Bisa Kita Yang Utamanya Kebencanaan Dan Kerelawanan Tadi Sebelum Ketua Panita Kembali Sekarang Di Tengah Kita Pemirsa Ada Kepala Bidang Lalu Lintas Di Subkota Surakarta Peran beliau Apa nih Kepanitian ini Kita langsung ke beliau Tentu saja nih Pak Ari Semua mobilisasi dengan melibatkan masa yang besar Itu pasti akan menghabiskan space publik Ngaturnya bagaimana Silahkan Sesuai dengan rapat sebelumnya Bersama Panitia Dan Polisi juga Kami sudah koordinasi Dan memutuskan Bersama Yang pertama Kalau di dalam stadion Tidak ada masalah Dalam stadion Acaranya Terus Ketika Long match Itu yang menjadi catatan kita Dari Panitia sudah Ketika di drop Acara di apel Kendaraan akan banyak Langsung ke lokasi Titik finish Ataupun juga di Parkir yang disediakan Yaitu di Alun-Alun Kawasan Mangkunegaran Maupun di Beteng Fastenburg Terus juga Yang menjadi catatan lagi 5.000 Yang tadi disampaikan Panitia Pak Jamal 5.000 itu Yang terlibat Bukan penontonnya Bisa lebih 5.000 itu Nanti kan Informasi yang kami dapatkan Ada yang mau Di antar lebih awal Dan di dropping Di lokasi-lokasi Mulai dari Gendengan Sampai dengan Lokasi finish Jadi nanti Penggembira ya Kalau tidak Penggembira nanti Di drop sana Untuk meramaikan Menyambut Ketika melintasnya Rombongan tadi Yang berkompi-kompi Yang disebutkan oleh Pak Jamal tadi Terus juga Yang berikutnya adalah Ketika Mulai dari Startnya Dari startnya 5.000 nanti Keluar dari Stadion Manahan Nanti Bilok kiri Ke arah Flavor Manahan Sebenarnya Kalau ke Pejalan kaki 1-2 Tidak kita Perbolehkan Tapi ini Kita sepaket Karena ini banyak Dan ini kita Berikan toleransi Dan itu Tidak menjadi Suatu masalah Sah ya ini ya Sah ini sah Sudah kita sepaket Dengan kepolisian juga Kemarin Karena ini kan Juga banyak Daripada nanti Lewat ke pasar nolko Dan sebagainya Semakin banyak Di mana-mana Terus juga Teknik penutupannya Memang nanti Situasional Dalam artian Kalau sudah Mau berangkat Baru kita lakukan Penutupan Jadi dampak Kepada masyarakat Juga kita Minimalisir Karena kita tahu Juga event-event Saat ini Sangat banyak sekali Di Kota Solo Sampai harus menutup Seperti ke terakhir Kan Solo Batik Karnival Dan sebagainya Terus ketika Melintas di Arah ke Gendengan Terus Bilok kiri Ke arah Jalan Selam Periyati Terus Kemana Di Ponegoro Maupun Finisnya di Gedung MTA Kami Nanti juga Secara situasional Akan Mengatur Lalu lintas Di lapangan Bersama kepolisian Dan kami Apresiasi kepada Panitia Yang pertama Poin Memilih pada Hari Libur Hari Kerja Sekolah Itu kan Kebetulan Libur Berarti Hari Lembur Ini Insya Allah Apa tidak Ada potensi Justru ada Ledakan Kan 5 ribu sekian Itu yang terlibat Kemudian Penggembiranya Bahkan Plus Masyarakat Yang Umum Yang sedang Berlibur Bagaimana Itu tidak Suatu masalah Kalau Itu hanya Aktivitas Tambahan Tapi yang menjadi Catatan Pertama Aktivitas rutin Kerja harian Sekolah harian Ini yang menjadi PR Karena mobilitasnya Tinggi Nah ini Kalau hanya Pengunjung Ataupun Mau melihat Ini malah Monggo Kami persilahkan Tapi tentunya kan Sudah kiri kanan Sudah banyak Parkirnya Monggo Silahkan Tentunya kami akan Terus koordinasi Dengan panitia Dan nanti ya Kalau tidak serah Di jam 1 Bersama kepolisian Maupun juga dari panitia Dan kami mungkin Satu poin lagi Kami tadi Dapat penjelasan Dari Pak Jamal Rombongan juga Kompi-kompi Jadi ada yang Mungkin bisa Sewaktu-waktu Ketika Launtas cukup padat Ketika di Rombongan melintas Lombongan melintas Ketika cukup padat Yang harus ditutup Nanti bisa dibuka dulu Oh ya Pada pemotongan Kombi-kombi Yang sudah diatur oleh panitia Agar tidak Tidak ada di penumpukan Di situ Nanti bisa di Berhentikan Untuk dilewatkan Nanti tutup lagi Disusulkan Ya 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 Itu mungkin ya Konsep yang bisa Menjadi role model Nanti Harapan kami Untuk event yang lainnya juga Baik Sebelum kita Jadayang ke Seksi acara Sebentar Sabar dulu ya Pak Ketua Saya tanya Mobilisasi Masa sebesar itu Ya kan Dengan konsekuensi Waktu yang pasti Hitungan jam Ya kan Bagaimana Mengelola Masa Agar Fasilitas Publik Yang ada di Rentang Jalur itu Aman Baik Jadi Insya Allah Nanti teman-teman Akan Di dropping Seperti yang di Jadayang dan Ari tadi Di Stadion Manahan Sejak pukul 5 pagi Insya Allah Lalu lintas masih lengah Demikian Kemudian Kendaraan-kendaraan Yang setelah dropping Di Manahan Akan diarahkan Menuju ke Fastenburg Dan di Pemudian Mangkut Negara Untuk parkir di sana Kemudian Rekan-rekan yang tadi Menjadi Yang antusias Untuk menonton Menyambut Teman-teman yang Tawai Atau gerak jalan Tolong Mats ini Nanti juga Diarahkan Agar Di dropping Di titik-titiknya Jadi Alhamdulillah Di Majelis Tafsir Sudah ada pertemuan rutin Setiap ahad Arab pimpinan Majelis Tafsir Itu berkumpul Di gedung pusat Untuk pembagian ini Kemarin sudah disampaikan Di forum pimpinan Pusat Nanti Misalnya Di paling Selat Paling Barat Ini dari Kelaten dan Bayulali Tengahnya nanti Dari Solo Kemudian timurnya Lagi dari Seragen Kemudian dari Wonogiri Kemudian paling Ujung dari Karanganyar Itu nanti Sudah dibagi-bagi Sekian meter Misalnya Dari Kota Barat Lapangan Sampai ke Gendingan Ini jatahnya Solo Misalnya Terus kemudian Dari Gendingan Sampai Misalnya Saya sebut saja Misalnya Di PSI Atau Di pengadilan Ini jatahnya Dari Warga Yang Tidak menonton Dari perwakilan Atau cabang Mana Insya Allah Sudah kami Seket Jadi Semoga nanti Dengan Pengaturan ini Bismillah Tidak mengganggu Utamanya Kegiatan Yang sudah Tadi rutin Di masyarakat Dan Karena itu Tanggal 1 Muharram Hari Lipur Semoga pada Maklum Kalau Namanya juga Lipur Kegiatan Santai Relax Kalau terjadi Misalnya penumpukan arus Menjadi maklum Dari Bersama Demikian Baik Luar biasa ya Manajemen Masa ya Ini Dalam skala besar Semoga Semuanya bisa Berjalan tertib Dan Tentu saja Sudah di edukasi ya Secara internal Bahwa Fasilitas publik Harus tetap dijaga Baik pemirsa Baik pemirsa Kita Nantikan Kebersamaan Anda Di sesi yang kedua Silahkan Di 0271 679 3000 SMS Ataupun DWA kami Terbuka Kami siapkan Di 08 11 255 3000 Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Di special program Kali ini Setelah kita simak Beberapa informasi Dalam rangkaian Cedapariwara Berikut ini Baik Surat aku pemirsa Channel terpilihan DATV Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih Setiap bersama kami Khususnya di program Unggulan Special program Pada pagi kali ini ya Masih Dengan Tema Sosialisasi Apa elemen Dakwah MTA Yang insya Allah Akan diselenggarakan Rabu 19 Juli Tahun 2023 Ada pertanyaan Dari Bapak Asep Di Bandungan Semarang Baik Apakah Pokok Tujuan Dari Diadakannya Acara Dari seluruh Elemen MTA ini Ada Apa Hikmah Yang bisa diambil Mohon pencerahnya Wah Langsung ketua Panitia Silahkan Oke Jadi Ini Untuk Lebih Mengenalkan Potensi Elemen Internal MTA Ini ke Masyarakat Luas Jadi dengan Adanya Apa itu Apel Dan kemudian Dilanjut Longmat Masyarakat Masyarakat Ternyata Di Masjid Tafsir Aguran Itu Banyak Apa itu Potensi Potensi Ada potensi Relawan Ada potensi Sar Ada Mungkin potensi Yang di bidang Komunikasi Kalau Ibarat negara Itu Negara Ada TNI Ada Disup Ada BME Ada Mungkin Apa itu Polisi Ada Mungkin Ada Sarnas Ada BBBD Banyak Kita Juga Ada Kalau Dalam Kebencanaan Itu Kita Boleh Dikatakan Clusternya Lengkap Tidak Jauh Beda Dengan Yang Ada Di BNPB Tapi Bagaimana Dengan Tupoksinya Apakah Tidak Bertabrakan Dengan Institusi Yang Ada Di Kepemerintahan Tidak Ada Kita Di Elemen MTA Itu Kita Di Lapangan Itu Selalu Berkoordinasi Berkoordinasi Membantu Kemudian Dan Kita Sudah Biasa Di Lapangan Itu Sering Mungkin Kalau Misalkan Di BBBD Kemudian Ada Acara Pelatihan Kemudian Yang Terakhir Kemarin Kita Diundang Dari BBBD Atau BNPB Itu Kita Sebagai Fasilitator Kebencanaan Kalau Di TNI Kita Dilibatkan Selalu Dalam Agen MMD KBD Kalau Di TMMD KBD Solo Itu Cukup Padat Jadi Hampir Misalnya KBD Itu TMMD Itu Biasanya Kita Mengerahkan 30 hari Personel Dilibatkan Kemudian Apalagi Dalam Satgas Itu Juga Ada Pacara Itu Agenda Agenda Rutin Dan Tadi Sempat Disinggung Relawan Ini Relawan Kiprahnya Bagaimana Di MTA Itu Ada Namanya Ya Baru Kemarin Sebagai Wadah Kebencanaan Yang Namanya MTA DRC Disaster Relief Center Itu Mewadahi MTA Ketika Ada Bencana Biasanya Kita Berkumpul Itu Kalau Level Kebencanaannya Itu Nasional Itu Biasanya Kalau Sifatnya Daerah Biasanya Diserahkan Masing-Masing Perwakilan Berjalan Sendiri Tapi Kalau Ini Nasional Biasanya Kita Biasanya Langsung Sesuai Dengan Job Kemudian Langsung Lapangan Tapi Selalu Berkoordinasi Di Lapangan Jadi Kalau Direlawan Itu Kita Ada MTA Biasanya Nanti Ketika Ada Bencana Apa Itu Bencana Terjadi Mereka Yang Terjun Kemudian Kita Mendampingi Mereka Aduh Susulannya Ada Di Relawan Kita Ada Ada Lima Cluster Ada Komunikasi Biasanya Di Android MTA Kemudian Ada Tim Kesehatan Kita Punya Tim Dokter Dan Para Medis Kemudian Ada Tim Dapur Umum Dapur Umum Ini Kita Baru Maksimal Ketika Bencana Cianjur Kita Mampu Dapur Dapur Umum Kita Mampu Membuat Paket Nasi Itu 5.000 Sampai 10.000 Paket Nasi Perhari Jadi Kemudian Kalau Dijalir Kemahian Kita Sudah Membuat 30.000 Paket Nasi Untuk Masyarakat Di Cugenang Itu Kemudian Ada Tim Fasilitas Dan Selter Ini Kita Juga Punya Tim Jadi Ketika Bencana Itu Yang pertama Kali Yang Dibutuhkan Masyarakat Terkena Dampak Itu Biasanya Masalah Toilet Bukan Makannya Itu Struktur Alur Dari BPNP Seperti Itu Jadi Apa Itu Toilet Dan Kita Kemarin Juga Membentuk Tim Sanitasi Kemudian Tim Toilet Baru Itu Tim Apa Itu Rumah Darurat Biasanya Ketika Gempa Itu Doran Tue Turu Kadem Bahkan Kemarin Itu Ada Bayi Yang Baru Lahir Itu Di Emperan Akhirnya Langsung Kita Buatkan Rumah Darurat Darurat Yang penting Darurat Bahkan Hamil Di Itu Dalam Kondisi Hujan Tidak Ada Tempat Apa Itu Apa Itu Rumah Dia Hancur Semua Kita Punya Tim Itu Kemudian Ada Tim Pendampingan Apa Itu Namanya Trauma Healing Itu Nanti Pickupnya Di Trauma Healing Ada Namanya Barak Pengungsi Nah Kita Ada Pendampingan Tim Barak Pengungsi Itu Nanti Bagaimana Kebutuhan Pengungsi Itu Apa Kemudian Biasanya Nanti Sudah Satu Mingguan Itu Kita Menurut Tim Apa Trauma Healing Yang Tadi Sampaikan Mas Itu Dari Tim Pemuda Itu Sudah Jadi Tidak Hanya Infrastruktur Saja Yang Diperhatikan Tapi Psikologis Dari Yang Terkena Bencana Juga Ikut Dikelola Begitu Ya Ya Baik Baik Nah Pemirsa Kami Persilahkan Anda Bisa Bergabung Di Lain Telephone Tadi Sudah Kami Sampaikan Di 0271 679 3000 SMS Dan Juga Di WAK Kami Di 08 11 255 3000 Ya Saya Kembali Ke Pak Ari Wibowo S S ITMT Selaku Kepala Bidang Lalu Intas Ya Ini Pasti Selain Mobilisasi Masa Besar Dengan Perpindahannya Disitu Kan Orang Datang Pasti Bawa Kendaraan Tadi Sudah Disampaikan Ada yang Roda 2 Roda 4 Bahkan Roda 6 Lebih Bagaimana Situasi Parkir Nanti Akan Diprediksi Bisa Mengakomodir Semua Itu Sudah Juga Kita Diskusikan Mas Di dalam Forum Rapat Ada Pertama Tadi Sampaikan Kesepakatannya Adalah Yang Terutama Dari Jauh-jauh Bawa Mobil Atau Bis Bis Itu Akan Turun Menurunkan Penumpang Atau Peserta Di Stadion Manahan Jadi Stadion Manahan Seperti Dropping Zone Turun Nanti Ikut Acara Si Driver Nanti Akan Langsung Ke Titik Lokasi Parkir Titik Lokasi Parkir Yaitu Tadi Kita Sampaikan Yaitu Di Manggunegara Nada Di Alun Alun Nada Dan Beteng Wastenberg Itu Cukup Besar Sekali Terutama Di Alun Alun Itu Berapapun Bis Sampai 200 Bis Kalau bisa Mepet Masih Cukup Asal Start Sama Finis Acara Sama Jadi Keluarnya Bareng Bareng Tapi Harus keluar Lebih awal Kesulitan Karena Acaranya Bareng Saya Yakin Bisa Potensi Untuk Tarif Parkir Bagaimana Situasi Situasi Seperti Ini Kadangkan Kita Baca Di Media Media Elektronik Atau Di Message Ada Piala Yang Gak Tahu Ini Piala Siapa Bagaimana Antisipasinya Kalau Di Manahan Kompleks Dalam Manahan Sudah ada Aturannya Sendiri Parkirnya Dari Dispura Ada Aturannya Aman Kalau Yang Di Dalam Karena Tiketing Keluarnya Pakai Tiket Juga Yang Kedua Di Alun Alun Maupun Di Peteng Fastenburg Ataupun Satu lagi Di Manggun Negara Sudah Kita Koordinasikan Dan Kebetulan MTA Juga Rutin Menggunakan Lokasi Tersebut Baik Di Manggun Benven Tertentu Juga Digunakan Dan Terakhir Di Peteng Fastenburg Semuanya Itu Sudah ada Aturannya Aturan Parkirnya Tarif Parkirnya Sudah Disampaikan Dan Sudah Disepakati Dengan Pengelola Dan Kalaupun Ada Aduan Kami Persilahkan Bisa Langsung Ke Kami Nanti Akan Kita Tindak Lanjut Oleh Tim Di Lapangan Yang Siap 24 Jam Ya Ya Baik Pertanyaan Di WA Sudah Masuk Dari Bapak Husin Di Surakarta Selain Pasukan Pasukan Nanti Yang Jalan Di Selamat Yadi Apa Nanti Yang Ditampilkan Oleh MTA Ketika Long March Yang Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Siap Baik Ini Sedang Dalam Konfirmasi Insyaallah Semoga Teraksana Nanti Dramben Dari Universitas Negeri Yogyakarta Satu Pasukan Demikian Nanti Untuk Membuka Kemudian Yang Di Ujung Nanti Dari Sanggar Sarutama Kita Di Matri Tafsir Ada Warga Seorang Pimpinan Di Jaten 2 Cabang Jatuh Dekar Kananyar Itu Punya Sanggar Wayang Yang Dia itu Gamelannya Bisa Mobile Ada Berapa Punya Kendaraan Demikian Nanti Gamelannya Itu Nanti Menjadi Gongnya Di Belakang Jadi Sepertinya Kalau Konser Road Gamelan On the Road Insya Allah Nanti Semoga Nanti Dengan UNY Sudah Bisa Semoga Semuanya Sehat Diberi Kelancaran Untuk Bisa Tampil Di Hari Itu Demikian Mas Jadi Dua Yang Sepanjang Perjalanan Jadi Itu Jalan Enggak Boleh Ada Yang Berhenti Beberapa Saat Di Perempatan Untuk Mengadakan Suatu Atraksi Atau Apa Tidak Ada Konsep Itu Demi Tadi Menjaga Semoga Nanti Durasi Jalan Ini Tidak Mengganggu Secara Ekonomi Yang Tadi Rutin Tadi Akan Dimodel Selalu Jalan Demikian Dan Di Tengah Tengah Nanti Juga Kendaraan Kendaraan Yang Menjadi Operasional Di SAR Di Kesehatan Kita Punya Beberapa Ambulan Kemudian Kita Punya Kendaraan SAR Satgas Nanti Kita Kita Ikut Kapelkan Kemarin Ada Rencana Perahu Penyelamat LCR Akan Ditampilkan Semoga Nanti Terakomodir Bisa tampil Juga Sekarang Yang Paling Penting Yang Terkadang Bisa Saja Menggagalkan Atau Menurunkan Level Dari Sebuah Event Yang Agbar Sampah Bagaimana Management Sampah Baik Bismillah Jadi Di Kepanetian Susunannya Sudah Ada Dari Tim Relawan Tadi Sudah Disebutkan Jadi Nanti Pukul 5 Datang Kemudian Tentu Ada Sarapan Kemudian Babersidi Dan seterusnya Persiapan Itu Sebelum acara Dimulai Beliau Sudah Kemarin Berkoordinasi Dan Memastikan Sebelum acara Akan ikut Membersihkan Tim Dan Peserta Juga akan Membersihkan Lokasi Demikian Dari 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 Internal Peserta Sudah Menjadi Jiwanya Di Majelis Taufsir Datang Acara Bersih Pulang Juga Insya Allah Bersih Tidak Membuat Kekontoran Di Tempat Acara Tentu Yang ketiga Nanti Selain Tim Kebersihan Membersihkan Sebelum Para Peserta Menjaga Nanti Di Akhir Dari Tim Kebersihan Dan Relawan Nanti akan Membersihkan Lokasi Dan Berdasama Rekan-rekan Yang Menjadi Penonton Atau Pengembira Yang Di Sepanjang Jalur Selamat Tiyadi Sudah Diimbo oleh Pengurusnya Dan Insya Allah Menjadi Komitmen Kami Dan Insya Allah Terbukti Jadi ketika Kelaksanaan Sholat Dan seterusnya Warga Sudah Diimbo Datang Bersih Pulang Juga Lebih bersih Lagi Harus Menjadi Jiwa Kita Bersama Saya Beralih Ketua Panitia Kembali Jadi Semua Rangkaian Itu Tadi Sudah Disetting Sedih Merubah Apa Kendala Yang Saat Ini Masih Dirasakan Perlu Dukungan Atau Penyempurnaan Terutama Nanti Jalur Apa Itu Long March Itu Nanti Kan Baru Nanti Rapat Di Kantor MDA Kaitannya Dengan Mungkin Nanti Kan Kami Minta Masukkan Dari Beli Ini Dari Disub Dan Proesta Karena Kita Juga Menerjunkan Satgas Yang Nanti Bisa Apa Itu Membantu Beli Beli Yang Di Lapangan Titik Mana Yang Kira-kira Perlu Di Plot Untuk Satgas Untuk Mengatur Istilahnya Supaya Alur 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 Lancar Nanti Kan Disitu Ada 8 Titik Di Mana Mana Kalau Yang Di Luar MTA Yang Tahu Beliau Kita Kan Ano Masih Jago Kandang Kalau Di Beliau Yang Mau Saya Ini Nanti Aranya Nanti Kita Membantu Beliau Nanti Berapa Personel Lain Menjadi Selain petugas yang Ikut pawai Demikian juga insya Allah kami Menyiagakan petugas-petugas nanti yang Berjaga di perempatan Pertigaan dan klasik-klasik krusial yang kira-kira Nanti berputusnya jadi kematatan Dan insya Allah Kemudian Nyambung sedikit tadi Kalau tahun 2012 Bahkan kami pawainya kontraflonan Tapi itu harinya ahad Dan ada car free day Jadi kalau biasanya lalu selamat terjadi Kalau memang hari-hari kan ke timur Kami kontra kemarin 7 Oktober 2012 Kami pawai Jumlahnya sekitar saat ini sama Jadi dari Mangkun Negaran Dari Majelis Pusat ke Manahan Jadi ke Barat Nah ini coba nanti Tahun ini kita Sesuai harus tentu lebih lancar Bismillah Kalau kemarin 2012 kontra saja Lancar Insya Allah nanti Semoga nanti Dan mohon doa Segena pemirsa Dan bahwa tanggal Insya Allah Besok tanggal 13 hari Hari Kamis Kami akan mengadakan geladi Kotor dan simulasi Semoga nanti dengan itu Kita petakan Hal-hal yang diungkapkan oleh Mas Bumat tadi Yang di Beberapa hal yang dikhawatirkan tadi Semoga di hari Kamis tanggal 13 nanti Bisa kita gilirkan Termasuk dengan pertemuan di hari ini Bersama Disub dan Polresta Ya baik Masih di Ketua Panitia ya Pihak selain dari Disub Mana lagi yang digandeng untuk Mensuksesan acara ini Jadi di Terutama apel ya Kalau di lapangan mungkin Disub dan Polresta Kemudian kalau di pas apel itu Kita melibatkan Terutama kita permohonan Personil yang nanti Insya Allah undangannya baru Sedang dalam proses pengiriman Jadi Apel itu kita minta dukungan personil Mungkin dari pihak Disub dan yang biasa Kita Kadang sering diundang juga Dari mereka Kita undang lagi Dari Dari Satoppe Ada Damkar Ada TNI Ada Polisi Kemudian Kalau tidak saya Disub dan lagi Disub Ya ini Belumnya nanti kita Undang selain itu juga ada Ormas Islam yang lainnya Dari NU Muhammadiyah Kemudian Dari BBBD Tapi mungkin BBBD tidak Karena mungkin personilnya Tidak Tidak banyak Ya mungkin nanti Di antaranya itu Untuk Jadi dalam langkah Tujuannya Dalam langkah untuk Menjaga kekumpakan Dan soliditas Ketika nanti Di lapangan ada Apa itu Event-event Itu nanti Dengan adanya Kita mengundang Beli-beli ini Nanti juga Semakin Kumpak Baik Baik Terakhir Untuk Pak Ariwi Bawa SSITMT Selaku Kepala Bedang Labu Lintas Di Subkota Surakarta Himboan Nasihat Untuk Panitia Dan juga Untuk masyarakat Yang nanti Ikut Terlibat Memeriahkan Acara ini Apa Silahkan disampaikan Mohon izin Sampaikan paparannya Biar masyarakat Pemirsa juga tahu Bisa ditampilkan Sambil menunggu Kita menghimbau Masyarakat Untuk Yang pertama Mungkin panitia Tentunya kita koordinasi Aktif terus Dan sesuai Kesepakatan rapat Ini akan kita Bantu Sepenuhnya Dan ini Tampil Di Layar Bahwa apel Akan dimulai Pukul 7 Dan mohon izin Mohon maaf Itu tangga Lohmat jam 9 Lohmatnya jam 9 Nanti kami koreksi Jam 9 Kurang lebihnya Dan peserta adalah 5 ribu Ini biar Para pemirsa Juga tahu Terus juga Kami juga Menghimbau kepada Pengembira Yang di drop Itu juga nanti Cari posisi Yang lebih aman Memang bisa Di utara selatan jalan Karena Jam 10 Itu juga ada Kereta yang melintas Di sana Kereta Batara Kresna Jadi setengah 10 melintas Balai lagi Jam 10 Dari barat ke timur Itu mohon Berhati-hati Terus Parkirkan kendaraan Menuju ke Lokasi-lokasi yang ditentukan Dan Satu lagi Untuk bersama-sama Satgas nanti Harapan kami Kita saling membantu Dan kita Tertip Di lapangan Dan untuk Pengguna jalan yang lain Kami akan membantu Sosialisasi Dan kami harapkan Kalau memang Tidak berkepentingan Mungkin kalau bisa Mengalihkan rutenya Kami persilahkan Namun Kalau memang Harus melintasi rute Yang mungkin sejajar Atau terhambat Kami mohon maaf Dan nanti Tentunya Apa namanya Mohon permakluman Dan maaf Dan bisa menyesuaikan saja Mungkin itu saja Mata-mata Baik Terima kasih Kami sampaikan Untuk Ketua Penitia Ustaz Muhammad Arief Wibowo SSI Dan juga Kepala Bidang Lalu Lintas Di Subkota Surakata Bapak Arief Wibowo SSI TMT Dan juga Ustaz Jamaludin AMD Setelah ku Seksi acara Apel elemen Semoga tetap Diberikan kesehatan Semangat Semoga diberikan Naungan acara ini Bisa Berjalan lancar Sampai puncak Dan bermanfaat Tentunya Tidak hanya Untuk Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Dan keluarga besarnya Tetapi untuk Kemahasalatan umat Dan negeri ini Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Surat aku pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda sudah Ikut Membersama kami Dalam Special program Kesempatan kali ini Saya Tommy Al-Fatoni Mewakili seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas atensi Dan kebersamanya Kita jumpa kembali Di kesempatan Wabarakatuh